Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andi Pujanto Dalam channel Akuntansi Pendidik Belajar Akuntansi Lebih Mudah Dalam video ini akan dibahas jawaban dari pertanyaan Bagaimana cara membuat jurnal umum setoran modal pemilik Untuk Anda yang saat ini masih kebingungan atau belum bisa Membuat jurnal umum setoran modal pemilik Silahkan simak baik-baik video ini sampai selesai Setoran modal pemilik Biasanya dilakukan pada saat awal berdirinya perusahaan Atau bisa juga ketika perusahaan sudah berjalan Namun pemilik menambahkan modalnya Nah untuk mempermudah kita dalam membuat jurnal umum Setoran modal pemilik Disini saya sediakan dua buah soal Kita langsung saja kita cermati soal nomor 1 Pada 1 Agustus Zafran Menginvestasikan Uang tunai Sebesar 10 juta rupiah Sebagai modal awal Usaha bengkel barunya Jadi transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Agustus ini adalah Transaksi penyetoran modal awal Dalam bentuk uang tunai sebesar 10 juta rupiah Dari pemilik yaitu Zafran Untuk usaha bengkel barunya Untuk membuat jurnal umum Maka langkah awal yang kita lakukan adalah Mengidentifikasi atau mengenali akun-akun apa saja yang terlibat dalam transaksi Pada soal nomor 1 Maka akun yang terlibat dalam investasi modal awal yaitu modal Akun kedua yang muncul yaitu akun kas Karena modal yang disetor Zafran berupa uang tunai Berapa sebesar 10 juta rupiah Jadi ada dua akun yang terlibat dalam transaksi investasi modal awal Yang pertama akun modal Yang kedua akun kas Setelah kita mengetahui akun-akun yang terlibat dalam transaksi Maka sekarang kita analisa Apa pengaruh transaksi ini terhadap akun modal dan akun kas Apakah menambah modal Ataukah mengurangi modal Apakah mengurangi kas Ataukah menambah kas Kita lihat transaksi tanggal 1 Agustus adalah investasi uang tunai sebagai modal awal Maka disini adalah Modalnya akan bertambah Karena apa? Karena pemilik baru saja menyetorkan modal awal Untuk usaha bengkelnya Jadi modalnya bertambah Selain itu Kas juga bertambah Karena modal yang disetorkan pemilik berupa uang tunai Jadi uang kasnya bertambah 10 juta Selanjutnya setelah kita tahu Pengaruh transaksi terhadap akun-akun yang bersangkutan Yaitu Untuk modal menambah Dan untuk kas juga menambah Maka sekarang kita bisa menganalisa Posisi debit atau kredit Untuk akun modal dan akun kas Kita ingat Ketika modal bertambah Maka posisinya harus di kredit Dan ketika harta bertambah Atau disini adalah jenisnya kas Ketika kas atau ketika harta bertambah Maka posisinya harus di debit Sekarang kita sudah bisa membuat jurnal umum Untuk setoran modal pemilik yang berupa uang tunai Pada kolom tanggal Kita isi tanggal 1 Agustus Pada kolom nama akun Kita isi akun kas pada posisi debit Saldonya 10 juta Dan modal pada posisi kredit Saldonya 10 juta Nah sekarang kita lihat Dalam jurnal umum Ada sebuah kolom Ref Atau kolom referensi Kolom referensi ini kita kosongkan saja Karena jurnal umum yang telah kita buat ini Belum diposting ke dalam buku besar Nanti setelah jurnal umum ini diposting ke dalam buku besar Maka kolom referensi ini bisa kita isi Dengan kode akun yang bersangkutan Sekarang kita kerjakan soal nomor 2 Kita cermati soal nomor 2 Pada 1 Agustus Zafran menginvestasikan uang tunai Sebesar 10 juta rupiah Dan bangunan kios untuk usaha bengkelnya Senilai 90 juta rupiah Seperti biasa Dalam membuat jurnal umum Maka langkah pertama yang kita lakukan Yaitu mengidentifikasi akun-akun apa saja Yang terlibat Pada tanggal 1 Agustus ini adalah Investasi modal awal berupa uang tunai Dan berupa bangunan kios Jadi Investasi Tuan Zafran ini Ada 2 buah Yang pertama Berupa uang tunai Yang kedua Berupa bangunan kios Kalau soal nomor 1 ini tadi Investasi awalnya berupa uang tunai saja Nah berarti Akun yang terlibat disini adalah Modal Lalu kas Dan bangunan Atau kios Modal disini bertambah Bertambah berapa Bertambah 10 juta rupiah Dan 90 juta rupiah Yang berupa kios Kas disini bertambah Bertambah berapa Bertambah 10 juta rupiah Sedangkan kios Disini bertambah Bertambah berapa 90 juta rupiah Nah setelah Kita mengetahui Pengaruh dari transaksi Terhadap akun-akun yang bersangkutan Maka kita bisa menentukan Posisi debit Atau kredit Kita ingat kembali Modal saat bertambah Maka posisinya harus di kredit Kas ketika bertambah Maka posisinya harus di debit Sedangkan kios Ini adalah bangunan Berupa kios Merupakan salah satu dari jenis Harta tetap Jadi sama saja dengan Harta ketika bertambah Maka harus di debit Begitu juga dengan kios Ketika bertambah Maka harus di debit Sekarang kita sudah bisa Membuat jurnal umum Untuk soal nomor 2 Kolom tanggal Kita isi tanggal 1 Agustus Kolom nama akun Kita isi dengan Akun kas Pada posisi debit Senilai 10 juta rupiah Akun kios Pada posisi debit Sebesar 90 juta rupiah Dan akun modal Pada posisi kredit Sebesar 100 juta rupiah Yaitu penjumlahan dari 10 juta dengan 90 juta rupiah Sampai jumpa 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 Nah teman-teman sekarang kita sudah membuat jurnal umum setoran modal pemilik Semoga setelah menonton video ini dari awal sampai selesai Anda dapat membuat jurnal umum setoran modal pemilik dengan tepat Demikian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses akuntansi pendidik